Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel belajar teknik Channel yang selalu memberikan informasi Seperti dunia teknik Dan tentunya Alat-alat teknik Untuk video kali ini Saya akan Memberitahu Filter udara Di unit Elemak SH11000 Dengan tipe engine GX630 Dan kita akan bongkar APR nya Ini tipe unit nya GX630 Untuk lihat filter udara Kita buka cover ini Kemudian Buka ini Ini dia filter udara Bentuknya bulat Cara membukanya Tinggal putar Bautnya saja Oke Dan Ini Kelihatan ya Dalamnya ya Oke ini Atasnya agak cekung ya Yang atasnya agak cekung Oke Kita ukur Diameternya ya Diameternya berapa Coba kita ukur Kita carikan penggaris Untuk Mengukur Diameter Dari Filter udaranya ini ya Oke Jadi diameternya 18 cm ya Bisa dilihat Sini ya 18 cm Diameter Lingkaran Untuk filter udaranya Oke Kita pasang lagi Dan kita langsung Ke Bagian Alternator Kita akan cek Tipe APR Dan Kita lakukan pengukuran Untuk Resistansi Dari Rotor Stator Dan Exeter Langsung Untuk bagian Rotornya Ada di sebelah sini ya Ini panel depan Langsung ada di sebelah sini Yang kita perlukan Hanya kunci T 8 Dan kunci T 10 ya Kunci T 8 Untuk buah covernya Oke Itu bisa lihat Disini APR nya Ini Bentuk APR nya ya Disini ada tertulis Di APR nya LG 2 Ini APR nya Kecil ya Bentuknya Kotak seperti ini Kita buka saja Kita lihat Jumlah kabelnya Ada berapa APR nya Oke Ya Itu bisa dilihat Kabelnya ya Jadi ada Kabel Warna hitam Dan warna merah Ini Kabel yang ke Carbon brush Ini langsung Masuk ke Rotornya Dan Kabel Warna coklat Dan warna Hijau Itu Yang ke Exeter ya Jadi Untuk kabel Amered APR SH 1986 11 ribu Totalnya Ada 6 kabel Ya Warna hijau Ada 2 Coklat Ada 2 Dan warna hitam Dan warna merah Jadi totalnya Ada 6 kabel Coba kita buka Yang ke Carbon brush Ini yang warna Merah dan warna hitam oke dan kita lihat bagian depan APR nya oke kita lihat depan bagian APR nya kita lihat kapasitor nya nilainya berapa oke ini bentuk APR nya ya bisa dilihat yaitu dua kabel warna hijau dua kabel warna coklat dan kabel hitam dan warna merah disini ada dua kapasitor ya yang terlihat dua kapasitor nilainya 220 mikro 350 volt ya sama ya dua-duanya 220 mikro 350 volt oke ini bentuk APR nya untuk genset LMAQ SH11000 tipe engine GX630 dan kita ukur resistansi dari rotor nya kita langsung ukur resistansi dari rotor nya ini resistansi untuk rotor nya kita bisa langsung ukur yang tadi jalur kabel warna merah dan warna hitam ya itu langsung ke bagian rotor untuk resistansi resistansi rotor ini 56 ya 56,9 ohm dia toleransi nya dari 56 sampai dengan 62 ohm dia masih normal genset nya oke untuk mengetahui rotor masih bagus gulungan nya itu tadi untuk pengukuran resistansi dari rotor nya adalah 56 ohm sampai dengan 62 ohm ya skalanya dan kita ukur untuk resistansi ke X-Satter ya yang ke warna coklat ini ke APR warna coklat ya ini yang ke warna coklat coba kita ukur resistansi nya dia resistansi nya di 0 ya dia gak ada resistansi oke kemudian yang warna hijau kita ukur juga sama ya di oh ini di 1,9 ohm ya ini 1,9 ohm kemudian untuk resistansi dari stator nya 0,2 0,3 ya 0,1 ohm oke demikian untuk pengukuran atau pengecekan alternator dari unit genset alamat SH 11.000 semoga video ini bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan apabila anda ada kendala dengan unit LMAG SH 11.000 bisa juga diinformasikan kendalanya apa sekiranya nanti kami bisa bantu untuk perbaikan unitnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat